Hati-hati mas, itu apa? Akan diikuti salah satu jin Salah satu jin Dan memang disini suge Jadi kaya Karena dibantu oleh jin itu tadi Jin itu pinter Untuk menggoda manusia itu pinter Dibantu oleh jin tadi itu Katakanlah waktu kesana Umur 40 tahun Berarti kalau umurnya itu 60 tahun Berarti nikmat 20 tahun Tetapi nanti Kalau sudah meninggal mas Yang paling terkenal adalah Pesugian Gunung Kawi Terus ada Sampai ada ini yang Saya ingin tahu itu ada Ritual seks Gunung Kemukus Itu ternyata Menjadi bahasan di mana-mana Pernah dengar gak? Yang jati Terkait dengan fenomena itu Dan sebenarnya kenapa Saya bisa terjadi hal seperti itu Tentang pesugian Saya percaya Dan ada beberapa tipe Ada beberapa tipe Orang pergi ke Laut Selatan Saya kemarin Saya kemarin seminggu yang lalu Menjelang akhir suruh Saya juga pergi ke Laut Selatan Anehnya mas Waktu pergi ke Laut Selatan itu Bermacam-macam Toko agama Yang dari perupas suruhan itu Kiai ada tiga Ada orang Katolik satu Ada orang Kongwuju satu Dan saya mewakili Aspirasi Buddha dan Dan Hindu Meskipun KTP Islam Tapi hidup saya sekarang sudah Buddha dan Hindu Karena Buddha itu Pribadi Berusaha untuk baik Dan tidak keliru tadi itu Hindu itu akrab saya Dengan semesta alam Saya kesedaran itu aneh Banyak yang menyaksikan Lalu Yang Katolik bilang begini Pak Bapak itu sebenarnya Ditunggu di Gunung Kombang Tapi saya akan gondang lagi Ke Selatan sana Terus Bagaimana ya Sebenarnya gak boleh masuk itu Sudah di Kurang dua kilo itu ada Ditulisi Dilarang masuk Areal-areal Pengawasan Karena disinyalir Lempengan Selatan itu Akan Tempuk begini Sehingga timbul tsunami Sudah gak apa-apa Ayo Jalan Saya mau disiwakan Ojek Jangan gak usah pak Suwan ibu naik ojek Gak sopan Jalan kaki aja Loh Yang nanti capek Gak apa-apa Jalan ke wakil gitu ya Sampai Dekat pantai Dekat pantai Terus Yang Katolik bilang begini Pak Saya dapat bisian Bapak sebenarnya Tadi di Anu Di apa Tunggu di Gunung Kombang Tunggu di Gunung Kombang Tapi gak apa-apa Kita sama aja Lauti luas Pasti beliau tahu juga Beliau itu tidak mengenal Ruang dan waktu Anehnya Pintu gerbang digeser Berbentuk gunungan Segini Gunungan dari batu hijau Digeser ke timur Ketempat kita Yang tahu justru Pak Kiai dari Pesuruan siapa Kemarin Sekarang mandi Semua di Perdepuan Di sana Digeser ke situ Pak Kok digeser Berarti kita diterima Terus saya masuk Ngelarung itu ya Ngelarung bunga Cuma satu Takir gini Sebagai etika Itu maksudnya Pintu gerbang gaibnya itu ya Semula itu Ikut dilarung itu Bergeser ke barat terus Bergeser ke barat terus Loh Setelah Pintu gerbangnya itu Digeser ke timur Boleh gaib Loh kok Takir tadi itu Ketengah Lalu numplek gitu Numplek Numplek Kena ombak gitu Artinya Ya diterima lah gitu Lego banget rasanya itu Lego Larung itu Wujud Apa ya Wujud Sudakoh kita Kepada para leluhur Penghormatan kita Kepada para leluhur Gitu kah ya Kali itu bukan leluhur Malah di atas leluhur Di atas leluhur Ya Kalau Ibu Ratu Mas Laut Selatan Yang itu di atas leluhur Karena Kalau menurut Hemat saya Beli itu adalah Maha Dewi Maha Malaikat Ya Kalau orang Cina Menyebut Dewi Kwan Im Oh Dan untuk mencari Kesugihan itu Banyak daerah-daerah Yang dipelintir Menjadi seperti itu Seperti Gunung Kemukos Seperti Gunung Kawi Gunung Kawi itu apa sih Gunung Kawi itu Tempat peristirahatan terakhir Pangeran Diponegoro Itu Lalu dipelintir Menjadi orang Cari pesugihan Oh tidak benar itu Tidak benar sama sekali Tujuan mereka Untuk kemudian Menggeser Menjadi tempat pesugihan Itu apa kira-kira yang Supaya kita jauh Dari leluhur Atau bagaimana Iya Supaya kita jauh Dari leluhur Dan supaya kita Tidak sekuat Leluhur kita Itu ya Pangeran Diponegoro Itu setelah Merasa bahwa Perang belum selesai Akhirnya beliau Ketimur Lari ketimur Ya Antara lain Terus Mendirikan pondok Di Gunung Kawi itu Pondok-pondok Itu ada di situ Sebagai Mengajarkan Tentang keperibadian Tentang budi pekerti Nah suatu saat Sebelum beliau itu Wafat Beliau buat lubang dulu Sendiri Lubang dulu sendiri Seperti ya Lubang makam sekarang lah Terus Cantrik-cantriknya Dikumpulkan Ayo kesini semua Kesini semua Baru cerita Dunia itu Tidak ada yang Langgeng Apapun semua Bahkan bumi ini Nanti suatu saat Entah berapa juta Atau ribuan tahun Yang akan datang Mungkin juga Ajar bisa juga Apalagi Manusia Manusia juga Sama lah Saya sudah Saya sudah Waktunya Pindah Alamat Sang nyawa ini Sang sukma ini Kalau nanti Saya berangkat tidur Semua Tidak boleh Meneteskan air mata Tidak boleh Meneteskan air mata Terus tegar Karena perjuangan Masih jauh Itu baru Setelah itu tidur Tegit Sudah Baru Di Buruk Makamnya itu Di Gunung Kawi Ini banyak yang Difetna Karena kan orang Kesana Gulek Pesukian Itu Itu penghinaan Terhadap leluhur Dan nanti sudah Waktunya Waktunya mereka itu Mundoh Baweng Pakar Tibakan Maaf ini ya Orang yang Banyak pergi Ke Barat Kalau pulang Membawa batu Sekian-sekian Dari yang Dilempar Ke Itu Ke Jumro itu Bawa pulang Hati-hati Mas Itu apa Akan diikuti Salah satu Jin Salah satu Jin Dan Memang Di sini Suge Jadi kaya Karena dibantu Legend itu Tadi Jin itu Pinter Untuk Menggoda Manusia Itu pinter Dibantu oleh Jin tadi itu Katakanlah Waktu ke sana Umur 40 tahun Berarti Kalau umurnya itu 60 tahun Berarti Nikmat 20 tahun Tetapi nanti Kalau sudah Meninggal Mas Saya diceritani Orang kemarin Tetangga saya Yang kelebon Mas Kemaksu Anak-anak kecil Kekuatannya Di keranjang Di sini Ada kacang hijau Kacang hijau Kecil-kecil Punuh Itu Itu Suruh Mindah Ke keranjang Yang kosong Di Dihitung Kalau Keliru Pecut Jauwer Keliru Dipecut Jauwer Gitu Itu Terus Dan itu Ribuan tahun Karena apa? Karena sudah Sokma Sudah Sokma Apa Apa ada Cambuk Di Alam Sana Sekarang Masih hidup Di situ Ada Makam Namanya Makam Samaan Makam Samaan Di Desa Di Kota Malang Sini Kira-kira Satu kilo Ke barat Sana Pada Waktu itu Ada orang Kampung Meninggal Karena Lionnya itu Tidak Datang Datang Anak Yang duduk Anak kampung Itu Kan Kondol-kondol Tidak Dia Capek Tidur Di situ Tidur Tiduran Di situ Di tempat Lubang Tadi Itu Kuatannya Ada Orang Naik Kuda Wok 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 Dipocot Teh Sampai Sekarang Mas Jatuh Jatuh Hitam Membekas Sampai Sekarang Cerita Pada Saya Seperti Itu Jadi Ketika Kemudian Panjendengan Berbicara Tentang Chin Yang Harus Diaspadai Oleh Para pelaku Spiritual Bahwa Chin Itu Kemudian Juga Punya Misi Sebenarnya Untuk Apa ya Menjauhkan Mereka Kita Ke jalan Yang Sebenar-benarnya Iya Iya Jin itu Ada dua Tipe Ada Jin yang Bagus Ada Jin yang Tidak Bagus Jin yang Ingkar Itulah Banyak Yang Ingkar Karena Apa Karena Iri Dengan Manusia Itu Orang Bisa Bisa Membuat Kamera Dan Gambarnya Kok Bisa Ngomong Seperti Manusia Halusia Kok Tidak Bisa Gitu Akhirnya Karena Dia Itu Juga Punya Punya Rosoh Punya Hidup Tadi Itu Ya Ganggu Ada Ada Manusia Dengan Beberapa Cara Saya Kemarin Malam Itu Yang Jati Ke Daerah Grobokan Ya Ya Ketemu Seorang Pejalan Apa itu Namanya Dulu Memang Dia Mengembara Selama 35 Tahun Ya Nah Ketika Kemudian Di Pantai Selatan Ya Kan Sempat Suatu hari Mendapatkan Petunjuk Langsung Harahan Langsung Dari Kanjeng Ratu Beliau Melihat Mata Kepala Telanjangnya Kanjeng Ratu Itu Ternyata Disana Duduk Bareng Bung Karno Dan Beberapa Sultan Agung Kemudian Memberikan Sebuah Nasihat Kepada Beliau Yang Perjalan Ini Persis Ketemu Orang Ini Di Daerah Ini Tepat Dan Itu Memang Bener Real Nah Namun Yang ingin saya Tanyakan Kenapa Kemudian Bung Karno Bisa Punya Hubungan Seperti Sangat Apa ya Spesial Begitu Dengan Ratu Pantai Selatan Ya Semua Pemimpin-pemimpin Yang kelasnya Itu Nasional Dan Internasional Selalu Berkomunikasi Istilah Berhubungan Diganti Berkomunikasi Ya Berkomunikasi Karena Mungkin Kalau berhubungan Itu Dianggap Sedikit Porno Sama Anak Anak Berkomunikasi Karena Apa Karena Bung Karno Yang Sultan Agung Raja Mataram Mataram Kuno Atau sekarang Makanya Membuat Namanya Songgo Buono Di keraton Itu Untuk Suatu Saat Beliau Sesaji Di sana Beliau Datang Datang Bisa Komunikasi Uatnya Seperti Itu Seperti Sekarang Kerajaan Surokarto Adiningrat Dan Surakarta Adiningrat Membuat Kerajaan Sulit Semuanya Dikerjakan Para Empu Para Empu Dan Sang Raja Itu Betul Betul Manifestasi Pimpinan Atau Leader Yang Betul Betul Manusiawi Meskipun Di era Modern Ini Mungkin Dianggap Tidak Manusiawi Bagaimana Coba Up di Dalem Sing Silo Nengkelit Keris Di pintu Masuk Itu Dulu Pada Waktu Saya Masih Di sana Itu Gajinya Itu Berapa 7500 15 15000 Mungkin Sekarang 25000 Atau Berapa Gitu Tapi Begitu Setia Begitu Hormat Setia Anehnya Apa Putra-putra Mereka Di dalam Ada yang Menjadi Jenderal Ada yang Menjadi Ini Ada yang Menjadi Doktor Ada yang Menjadi Insinyur Itu Kan Pengabdian Yang Dibalas Oleh Kekuatan Energi Yang Tak Terpikirkan Sebelumnya Karena Pengabdiannya Tulus Terkecuali Pengabdian Yang Ada Pampreh Yang Ada Aku Tak Deketan Nubah Ben Gini Soal Malah Dikasih Apa-apa Mungkin Gitu Gini Tadi Sempat Ada yang Kelupaan Yang Terkait Dengan Ritual Seks Gunung Kemukus Setahu Panjendengan Itu Prosesinya Bagaimana Kelakuan Oknum Yang Seperti Apa Kenapa Terjadi Seperti Itu Gitu Saya Tidak Begitu Faham Terlalu Dalam Mungkin Ya Karena Dulu Itu Orang Laku Itu Kan Ya Banyak Tidak Laki Wanita Pun Kadang Kadang Banyak Yang Laku Nah Kalau Sudah Di Tempat Sepi Di Tempat Yang Hening Mungkin Lalu Timbul Pikiran Pikiran Wah Melakukan Itu Kok Tidak Tersetuh Mungkin Juga Begitu Mungkin Berangkat Dari Motivasi Itu Dikiring Lalu Menjadi Berkembang Menjadi Fenomena Itu Ini Ini Saya Itu Punya Topeng Mas Ini Namanya Topeng Ini Kiai Gegir Kalau Saya Nyebut Mbah Gegir Ini Punya Buyut Saya Yang Umurnya Itu Sekitar 120 Tahun Dari Kediri Sana Nah Ini Tadi Saya Ceritakan Orang Dulu Itu Hari Besarnya Adalah Hari Tertua Dari Lelur Kita Yang Umurnya Paling Tua Itu Kalau Dulu Jumat Dilakir Tanggal Berapa Ngumpul Disitu Lalu Wayangan Wayangan Satu Minggu Karena Nenek Saya Guamalanya Sugih Keraton Rumahnya Guamalanya Juga Banyak Wayangnya Juga Banyak Gitu Nah Terus Beliau Itu Karena Umurnya Tua Umurnya Sepoh Dari Kediri Itu Ditumpak Geledekan Atau Untul Cikar Untul Cikar Untul Cikar Yang Kecil Bukan Pedati Cikar Itu Apa Pedati Pedati Kecil Sapinya Satu Itu Anehnya Beliau Ditaruh Situ Sapi Itu Bisa Mencari Alamat Alamat Saya Ke Desa Sanan Wintan Sana Sudah Begitu Yang Rawah Datang Datang Gitu Gemelan Mulai Dipukul Yang Tidur Itu Pakai Pakaian Klono Klono Tupeng Itu Bangun Pelan Pelan Gitu Terus Gak Saat Itu Jalan Sendiri Ke Panggung Itu Ini Ditaruh Di Genjot Gitu Ini Udah Ditempelkan Sini Tak 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 Horek Genjot Itu Hibatnya Leluhur Kita Seperti Itu Jadi Perang Merebut Kemerdekaan Itu Tidak Sekedar Berani Dardar Dardar Tapi Betul Betul Linambaran Ilmu Warisan Leluhur Yang Yang Aneh Tapi Nyata Tadi Itu Tidak Terima kasih.